Pemirsa hari ini KPURI melanjutkan rekapitulasi perolehan suara tingkat nasional melalui rapat pleno terbuka untuk panitia pemilihan luar negeri. KPURI akan membagi jalannya rapat pleno menjadi dua panel secara simultan demi efisiensi waktu. Hari kedua rekapitulasi perolehan suara tingkat nasional dimulai dengan pemaparan hasil oleh PPLN Osaka Jepang dan Dubai Uni Emirat Arab. Hasilnya paslon 02 Prabu Gibran sementara unggul untuk perolehan suara di Osaka dan Dubai masing-masing 1.977 dan 1.793 suara. Di susul paslon 01 Anies Mohaimin dengan 1.177 dan 923 suara. Dan terakhir paslon 03 Ganjar Mahfud dengan perolehan suara 745 dan 441. Dalam rapat sistem sirekap masih dipersoalkan oleh para saksi selain itu ada juga pertanyaan soal jumlah DPT yang jauh melebihi jumlah DPT di luar negeri. Sementara Bawaslu mengungkat sejumlah catatan khusus mulai dari adanya pemilih yang kedapatan mengambil gambar di bilik suara hingga kelebihan surat suara yang tidak dimusnahkan namun justru dikembalikan ke KPURI saat kunjungan pada Januari lalu. Rapat plenum terbuka di skor selama 1 jam dan akan dimulai kembali pukul 14 lewat 30 dengan 2 panel yang dilakukan simultan yakni di ruang sidang utama dan di halaman gedung KPURI. Dan kini untuk mengetahui informasi terkini dari rekapitulasi suara nasional kita akan bergabung bersama dengan Zeva-nya Sarah langsung dari gedung KPURI Jakarta. Zeva, bagaimana perkembangan rekapitulasi suara nasional baik untuk pemilihan luar negeri dan dalam negeri? Ya, Kania baru saja pada beberapa menit yang lalu untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu 2024 dalam sidang atau rapat pleno terbuka KPURI ini kembali dimulai setelah sebelumnya sempat di skorsing. Dan memang benar tadi seperti yang setelah disebutkan oleh Kania bahwa untuk rekapitulasi penghitungan suara kali ini dibagi ke dalam 2 panel yang mana panel A berada di lantai 2 gedung KPURI dan panel B berada di tenda putih yang sudah didirikan di halaman parkir gedung KPURI. Untuk panel A ini sudah dimulai pada beberapa waktu yang lalu dimana untuk proses rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024 ini kembali dimulai dengan merekapitulasi suara dari PPLN Davao Filipina. Dan untuk panel B kami belum mengetahui karena nampaknya memang masih sedang mengalami persiapan untuk berbagi saksi karena sebelumnya rekapitulasi PPLN ini hanya dilaksanakan satu panel saja. Dan untuk rekapitulasi PPLN ini dari 128 PPLN baru yang berhasil direkap ini ada 9 PPLN dimana 7 PPLN diantaranya ini yang berhasil direkap pada hari pertama atau kemarin sementara untuk hari kedua atau hari ini baru 2 PPLN yang berhasil direkap. 9 PPLN yang berhasil direkap yaitu Athena Yunani, Perth Australia, Manila Filipina, Rabat Maroko, Praha Republik Ceko, Manama Bahrain, Tokyo, Osaka, Jepang, Dubai, Uni Emirat Arab. Dan dimana dari 9 PPLN yang sudah berhasil direkap paslo nomor urut 2 ini unggul dengan perolehan suara sebanyak 16.774 suara. Lalu disusul oleh paslo nomor urut 1 dengan memperoleh suara sebanyak 7.620 dan yang ketiga adalah paslo nomor urut ketiga dengan memperoleh suara sebesar 6.221 suara. Memang kalau kita lihat pada hari kedua ini dari 128 PPLN baru 9 PPLN yang berhasil direkap kalau dilihat memang ini cukup lambat proses rekapitulasinya karena pada saat proses dimulai atau pada saat proses rekapitulasi banyak terjadi protes baik itu dari saksi pasangan calon presiden maupun juga calon wakil presiden dan juga protes dari saksi parpol begitu. Mayoritas banyak yang mengeluhkan terkait dengan rekapitulasi pada aplikasi sisi rekap dan juga kejanggalan-kejanggalan penemuan jumlah DPT yang banyak atau melebihi dari ketentuan begitu. Sementara untuk rekapitulasi nasional di website KPU RI per pukul 14.00 waktu Indonesia Barat jumlah TPS yang berhasil direkap dalam website tersebut adalah 640.666 TPS dari total 823.236 TPS. Dengan persentase 77,82% dimana dari hasil tersebut paslon 1 ini mendapatkan 24,49% suara sementara paslon 2 58,83% dan paslon nomor urut 3 16,68%. Untuk sementara, Kania demikian dari gedung KPU RI saya kembalikan ke Anda di studio. Baiklah kami tunggu terus perkembangan laporan dari Anda, saya Fannyasara dari gedung KPU. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.